Sebagai publik figur, Zazkia gotik memang tak pernah jaim, ia selalu menunjukkan diri apa adanya. Bisa dikatakan Zazkia adalah penyanyi yang nyablak. Siapa sangka sifat Zazkia yang demikian sering membuat kekasihnya Rian merasa pusing. Lantas bagaimana Rian mengatasi sifat Zazkia yang satu itu? Itu pusing maling. Kalau ngatasi ini, ya biarin aja, diemin aja, liatin aja. Nanti juga capek sendiri, dia diem. Berbeda dengan Zazkia yang supel dan banyak bicara, Rian adalah sosok kekasih yang sangat pendiam. Dan menurut Zazkia, sifat pendiamnya itu sengaja dijadikan Rian untuk menarik perhatian darinya. Enggak, pertama-pertama diem dia. Biasa, pertama kan jaim, menarik-menarik perhatian dulu nih. Cinak-cinak perpati, pelan-pelan. Tapi ujungnya gigit. Belar sekali. Terima kasih telah menonton!